Intro Kalau dari pandangan aku ya sebenarnya miris banget gitu Aku prihatin banget karena marah banget ini menurut aku ini gak terjadi satu sampai dua kali Karena pembulian ini udah sering terjadi gitu Jadi ini kayaknya menurut aku ya gitu Apalagi terjadinya ini kan di sekolah gitu Dari pihak sekolah itu di saat kita menitipkan anak ke sekolah Sekolah itu menjadi orang tua nomor dua setelah kita gitu loh Jadi kan kita gak bisa ngeliatin nih anak kita pada saat di sekolah kan gitu loh Jadi sebenarnya ada yang perlu dipertanyakan pertanggung jawabannya seperti apa Kedisiplinan di sekolahnya seperti apa peraturannya seperti apa Kok bisa tidak terlihat anak-anak itu melakukan pembulian gitu Apalagi itu di dalam lingkungan sekolah gitu loh Mungkin kalau di luar lingkungan sekolah kita akan Oh jauh banget ya tapi ini kan yang lucunya pembulian itu terjadi di dalam lingkungan sekolah Nah ini kan perlu dipertanyakan kenapa itu bisa terjadi Guru-gurunya kemana gitu loh Nah jadi kalau menurut aku pembulian ini kita harus juga sebagai orang tua Orang tua yang membuli atau orang tua yang membuli ini juga harus dilihat nih anak-anaknya Sebenarnya kenapa sih sampai bisa terjadinya pembulian ini sendiri gitu loh Jadi memang harus terkontrol gitu loh secara psikologisnya juga kan Oh sebenarnya gini bukan cara menghindari pembulian Yang pembulinya yang harus dihindari gitu loh Caranya apa mengontrol tontonan anak-anak Itu bisa menjadi salah satu faktor resiko terjadinya pembulian Karena mungkin ada contoh-contoh yang tidak seharusnya mereka lihat Akhirnya mereka melakukan itu dan menjadikan itu menjadi sebuah kebanggaan Karena melihat contoh yang tidak baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tapi kalau gak ada contoh ya dan dia kan meniru gitu Jadi apa yang ditonton kayaknya menurut dia Oh ini bagus nih dilakuin Apalagi banyak yang nonton Terus pendapat dukungan dari temen-temennya Itulah akhirnya ngerasa kalau pembulian tuh ngerasa jadi kayak keren banget Kayak hebat banget Hal-hal kayak gitu memang harus dihindari sih gitu Dan memang harus ada efek jerah itu sudah pasti Karena kalau cuma dibilang jangan diulangin lagi Mereka pasti akan mengulangi lagi Karena biar bagaimanapun yang khasiat kan korban gitu kan Kalau misalnya pelakang gak ada efek jerah dia tidak akan jerah Ya efek jerah ya sesuai hukumnya Sesuai hukum yang berlaku gitu aja sih Ya kalau menurut aku adalah bagaimana caranya orang tua adalah cerminan Cerminan anaknya ya Kita harus memberikan contoh yang baik untuk anak Terus kedua kita harus mengontrol apa yang anak kita lakukan Secara pergaulan, secara tontonan, semuanya gitu loh Jadi sebenarnya ini adalah faktor dimana supportnya itu adalah Tidak hanya di sekolah Tapi orang tua juga harus men-support apa yang ada di sekolahnya Begitu juga sebaliknya Apalagi pembulian yang terjadi saat ini Itu kan yang tadi seperti aku bilang Terjadinya di sekolah Kemana kah guru-gurunya pada saat pembulian itu terjadi Nah itu miris banget gitu Jadinya kita nanti orang tua jadi takut Taruh anaknya di sekolah Kalau ternyata anak kita tiba-tiba gampang banget dibully kan Nah jadi itu yang harus diperketat lagi Kedisipilanan di sekolahnya Pengawasan di sekolahnya Sambil kita juga ngajarin anak kita Kalau kira-kira ada temen yang udah gak asik banget bercandanya Hindarin Tapi kalau dia makin gak asik Laporkan ke guru Kalau dia masih gak asik juga Tegur Kalau misalkan dia masih berani juga Ya lawan Kalau aku selalu ngajarin anak-anaknya gitu Maka penting banget Bela diri buat anak-anak sih Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!